Halo, saya dari Bandung Diki Channel, kali ini sesuai wawancara podcast bersama Faye. Ngomongin PNS, dulu gimana bisa masuk PNS? Gini, sebenarnya masuk PNS itu banyak jalurnya, bisa tes seleksi yang sedang dilakukan pada saat ini itu yang terakhir ya, yang akan dibuka kembali, CPNS pada umumnya. Namun kalau aku tuh beda jalur, karena aku masih tau dulu nih, kenapa aku sekarang masih udah jadi PNS, jadi dulunya aku tuh ikut sekolah kedinasan, sekolah kedinasan yang salah satunya itu, dia tuh ada di Jatinangur, apa cuman. Pasti di PDR ya? Ya, betul banget. Jadi dulu aku kuliahku di PDR, itu sebenarnya sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dan memang lulusannya itu langsung menjadi PNS. Ya, kayak aku sekarang ini, Alhamdulillah sih gitu. Jadi, aku lewat jalur sekolah kedinasan dulu, setelah lulus, baru deh aku tinggal kerja. Nah, tapi teman-teman yang lain nggak usah khawatir, karena nggak semua harus lewat jalur sekolah kedinasan. Ada porsinya ya? Hmm, jadi bisa juga lewat CPNS, itu CPNS umum, kalian bisa ikut seleksi dengan terbuka, itu siapapun boleh. Siapapun boleh, kalian ikutin aja prosedurnya kayak gimana, cuman kalau misalnya, kayak aku nih, aku jalurnya istilahnya, jalur yang khusus dari kuliahnya. Karena aku sekolah kedinasan, jadi aku lulusnya itu sudah langsung di atas jadi PNS. Oke, jadi ibaratnya kalau porsi itu ada porsinya. Jadi buat kalian yang masuk tes CPNS, kuotanya nggak akan keambil. Karena untuk kedinasan dia punya kuotanya sendiri. Iya, iya. Jadi nggak usah lewat dari betul. Kalau misalnya kita dari lulusan sekolah kedinasan, kita punya kuota tersendiri untuk nanti, untuk formasi dari kerjaan nanti setelah jadi PNS gitu. Karena gini, kalian juga jangan salah sangka, kita masuk sekolah kedinasan itu sama juga kita dengan tes CPNS. Jadi sebelum kita lulus, sebelum kita lulus masuk ke sekolah itu, kita pun dites, tapi tesnya itu percis seperti kita mau masuk CPNS. Kita cuma beda jalur aja, jadi sekolah kedinasan yang emang boarding school, kita dididik agak berbeda, tapi nanti kita sama kalau kerjanya jadi PNS juga. Kamu kan PNS nih, apa sih yang kamu kerjain sekarang? Kan macam-macam tuh PNS tuh bagian-bagiannya, terus apa yang kamu kerjain, dikerjain kamu? Oke, aku tuh PNS di pemerintah kota Bandung, kerjain aku tuh sebagai protokoler. Protokoler itu kalau misalnya di tempat umum ya, biar nggak pusing banget ya, lihat ya. Itu kayak macam I.O gitu sebenarnya. Oh, anak I.O gitu. Nggak, tapi ini protokol ya. Kita punya bagian yang masing-masing kayak gitu. Jadi lebih melayani dan memfasilitasi segala kebutuhan acara dari pimpinan. Kayak wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, itu di tingkat pemerintah kota. Ada lagi kalau PNS di tingkat proviensi, ya melayani nya pasti ke gubernur, waktunya gubernur, sama sekretaris daerah. Nah itu ngapain sih? Maksudnya protokoler tuh kayak misalnya I.O, beneran I.O. Misalnya nggak ada acara datang, terus kamu yang nyiapin semuanya apa gimana sih? Teknisnya gimana? Contoh deh. Oke, contoh gini. Misalnya, contohnya wali kota itu ada suatu acara nih. Nah suatu acara itu pasti kita akan fasilitasi. Sebelumnya, leading sector itu pasti berkoordinasi dulu dengan kita. Karena kita itu istilahnya seperti kayak yang turun tangannya lebih ke teknis untuk acaranya. Lebih acaranya itu kita yang tanggung jawab semuanya. Dari mulai persiapannya, dari mulai pembawaannya seperti apa, sampai nanti kita juga evaluasi gitu. Nah dan jatohnya pada saat lagi berlangsungnya acara itu, kita memfasilitasi pimpinan kita yang hadir di situ. Termasuk dengan pejabat-pejabat yang ada juga nanti di sana. Keren ya, jadi kayak nyiapin segalanya gitu kan? Iya, contohnya kayak gitu sih, kayak macam I.O juga sih. Kalau udah bilang, lebih publiknya kayaknya gitu. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa!